Belakangan mulai banyak nih orang yang menganggap kalau kuliah itu nggak penting Bahkan ada juga nih yang bilang, ah sekolah itu cuma scam aja Well sebenernya aku nggak mau berdebat tentang itu karena yaudah itu sih opini setiap orang Setiap orang boleh punya pendapatnya masing-masing Betul memang ada beberapa orang yang menjadi kaya dan menjadi sukses padahal mereka tuh drop out dari kuliah Ya orang-orang seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg mereka adalah orang-orang yang bisa sukses dan bisa menjadi kaya raya Walaupun mereka drop out dari kuliahannya tapi satu hal yang kalian jangan lupakan Mereka ini sudah berasal dari keluarga yang memang sudah kaya gitu loh teman-teman Dan juga mereka ini udah punya network ya jadi network orang-orang kaya, network orang-orang pintar So it's about networking juga mereka sudah punya itu Dan satu hal lagi yang kalian jangan lupa mereka ini tidak pernah berhenti belajar dan tidak pernah berhenti berusaha loh Kamu orang biasa dari keluarga nggak punya Satu-satunya cara untuk memutus rantai kebodohan dan rantai kemiskinan adalah dengan cara kamu berkuliah Kamu sekolah, kamu kuliah, kamu ambil pendidikan teman-teman Boleh sih kamu kerja dulu untuk kemudian kamu bisa dapet uang, bisa nabung gitu kan Tapi jangan sampai kamu lupa nanti ketika kamu sudah coba bekerja terus kamu punya uang banyak Kamu lupa nih untuk berkuliah atau untuk memiliki pendidikan Jangan sampai ya, ingat selalu cita-cita awal kamu Kabar baik untuk teman-teman yang sudah terlanjur bekerja dan ingin lanjutin kuliah Nah tapi kalian pikir nih, aduh kelamaan nih kah kalau 4 tahun kayak nggak sempat waktunya tuh tidak ada karena kalian memang sudah sibuk bekerja Jangan khawatir teman-teman karena pemerintah melalui dikti dan juga perguruan tinggi sudah meresmikan satu program yang namanya RPL alias rekognisi pembelajaran lampau Program apa ini? Ini adalah salah satu program yang menurut aku merupakan angin segar buat kita semua yang ingin lanjutin kuliah tapi nggak punya waktu Why? Karena melalui program RPL ini kita bisa menempuh perkuliahan untuk mendapatkan gelar S1 atau sarjana Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun Wow kurang dari 2 tahun bisa dapat gelar sarjana loh teman-teman Ditambah lagi kalian hanya perlu datang ke kampus atau melakukan pembelajaran secara offline itu mungkin 6 bulan saja Wah kok bener-bener kayak akselerasi ya mirip-mirip akselerasi empatnya kita gitu cepet banget ya Nah biar infonya lebih valid dan biar nggak rancu aku langsung aja datangin narasumber hari ini yang pastinya kalian bakal langsung dapetin informasi tervalid dan terkini Yuk kita ngobrol langsung Oke minasan biar infonya valid dan nggak rancu disini aku juga akan langsung undang ada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro Semarang Bersama dengan Ketua Program Studi S1 dari Universitas Dianuswantoro juga Untuk diskusi langsung nih sama kita mengenai RPL yang memungkinkan teman-teman semua disini Untuk bisa jadi sarjana dalam waktu kurang dari 2 tahun saja Halo Sensei Tachi, konnichiwa Konnichiwa Ini Sensei nya bener-bener kayak ah mudah banget tau Gaul sekali dan hari ini mungkin silahkan perkenalan diri dulu Buangku Sensei Konnichiwa minasan saya Raden Arief Nugroho Saya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro Semarang Hai Hai minasan konnichiwa hajimimashite Nama saya Bayu Arianto, saya Ketua Program Studi Sastra Jepang Universitas Dianuswantoro Yoroshiku unangasimasu Yoroshiku unangasimasu Senang sekali hari ini kedatangan Tampu jauh-jauh dari Semarang loh Udah ternampir ke markas kita Cik kelas disini di Bandung Gimana di Bandung? Semang sekali, enak Tapi dingin ya Dingin Dingin beda banget dengan di Semarang ya Aduh di Semarang kayak Natsu ya Kayak Natsu Musik panas disini kayak musim semi gitu kira-kira gitu Jadi nanti juga saya akan mampir deh ke Semarang Kita mau ngulung-ngul lagi pas yuk Oke hari ini ya Aku akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan program RPL ini Karena banyak juga nih diantara teman-teman yang nonton J-Class Kayaknya penasaran juga sama program ini tuh seperti apa sih Langsung aja ya ke pertanyaan pertama Kira-kira nih RPL itu mahluk apaan lagi sih? Apa bedanya RPL ini dengan kuliah kelas karyawan? Apakah sama-sama kuliah yang disambil dengan bekerja atau seperti apa? Oke biarkan saya jandu ya Pak Rian ya Jadi kalau secara definisi RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau Jadi program ini dibuat oleh pemerintah Dan telah dinyatakan dalam peraturan menteri Dan juga oleh keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Di tahun 2002-2003 yang lalu Bahwa setiap orang yang memiliki pengalaman Ya terutama pengalaman kerja Itu akan dapat direkognisi pengalamannya Kedalam konversi nilai mata kuliah Seperti itu Jadi itulah yang membedakan antara kelas RPL dengan kelas karyawan Jadi kalau kelas RPL pengalaman dia Ya minimal satu tahun di dunia kerja atau di lapangan Itu nanti bisa dikonversikan menjadi nilai-nilai mata kuliah Kalau kelas karyawan tidak bisa Itu dari nol Jadi mereka mengambil dari nol Kalau kelas RPL mereka akan dapat pengakuan atas pengalaman mereka Seperti itu Wah ini praktis sekali ya programnya ya Betul Padahal sudah dari lama ya untuk undang-undangnya sendiri Undang-undangnya sendiri Jadi kalau ditetapkan oleh peraturan menterinya Itu dari 2002-2003 yang lalu Dan mulai tahun ini semakin dikenjarkan lagi Karena mengingat relevansi antara orang yang sudah pernah bekerja Atau memiliki pengalaman kerja yang mungkin belum memiliki gelar S1 Supaya mereka ini bisa mendapatkan ijazah atau gelar yang mungkin membantu mereka dalam peningkatan kompetensi diri Wah luar biasa ya Nah pertanyaan berikutnya nih Kira-kira siapa saja sih yang boleh mengambil jalur kuliah singkat via RPL ini? Oke saya jawab ya Pak Dekan ya Kalau untuk siapa saja yang boleh itu Pertama tamatan dari sekolah menengah Baik dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan Dan itu yang kemudian setelah dia lulus dari sekolah itu bekerja Oke Bekerja minimal 1 tahun Minimal 1 tahun Kemudian dia ingin melanjutkan studi Di jenjang yang lebih tinggi itu boleh ikut ambil program RPL Seperti itu Kira-kira nih ada batasan usia nggak? Atau maksimalnya tuh berapa sih? Untuk lulusan SMA atau SMA Di tahun berapa sih? Oke Ada batasan tidak? Batasannya nggak ada Mbak Wah nggak ada? Nggak ada dong Kan kita semangatnya long life education Pendidikan untuk semuanya Segala umur sebetul Jadi nggak ada batasannya Nggak ada batasannya Kira-kira nih ada nggak Kira-kira yang paling senior gitu? Umur berapa sih yang berikut program ini? Kalau kemarin kita sempat berkunjung ke beberapa mitra Itu ada yang usianya sudah 45-46 Karena dia sudah punya pengalaman kerja di Jepang 3-6 tahun Kemudian pulang ke Indonesia Ada juga bekerja di perusahaan Tapi dia masih punya ijazah sekolah menengah ajar Jadi pengen lanjut studi lanjut segimana gitu 45 tahun loh ya luar biasa Jadi buat temen-temen yang mau tolong tidak terbatas usia berapapun Bisa coba program RPL ini Kurang lebih dari batasan usia nggak ada ya Nggak ada caranya Mantap Oke Pertanyaan berikutnya Mau lanjut lagi ya sensei ya Mau tau juga nih Kira-kira kalau ambil kuliah S1 bahasa atau sastra Jepang di Udinus Dena Jalur RPL ini Apa saja sih yang harus disiapkan Dan persyaratannya mungkin seperti apa sih Boleh dispil-spil secara singkat mungkin ya sensei Pada kan Mungkin secara administratif mungkin ya Jadi kalau persyaratan tentu saja Persyaratan dokumen yang harus disiapkan Jadi kalau persyaratan tadi seperti yang disampaikan Usia misalnya itu nggak ada batasannya Yang penting mereka sudah mungkin lulus SMA Atau mungkin jenjang yang diatasnya sendiri Selain S1 itu bisa mendaftar Nah kalau persyaratan dokumen tentu saja Ada dokumen-dokumen yang bisa dibawa ketika mereka akan mendaftar Misalnya dokumen mereka pernah bekerja di mana Pengalaman kerja Bahkan sampai ke pengalaman melaksanakan pelatihan Itu juga bisa menjadi salah satu bukti Akan pengalaman mereka Bahkan misalnya pengalaman telah mengikuti ujian Jadi ada sertifikat ujian bahasa Jepang misalnya CLPT, JLCT, JITES, NATES itu bisa Jadi bisa diakui Banyak sekali nih pengalaman bahasa Jepang yang bisa direkomisi Masuk JLCT juga nih teman-teman Masuk JLCT masuk Dan mungkin kepada calon pelamar yang mungkin Tidak hanya memiliki sertifikasi bahasa Jepang Bahasa Jepang saja tetapi punya bahasa Inggris Bahasa Korea dan lain sebagainya Itu bisa dibawa Bahasa Mandarin Baik sekali Iya Karena kebetulan kan di mata kuliah kami ada Mata kuliah bahasa Inggris Bahasa Mandarin juga ada Jadi kalau dia sudah punya sertifikasi bahasa itu ya Kita langsung rekognisi Bisa langsung li Ya Betul 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 sposób bisa, bisa, nanti itu kan bergantung rekognisinya ya, jadi kalau, apalagi kalau dia sudah punya N1, berarti kan, N1 mata kuliah bahasa Jepang yang levelnya Advent, itu sudah, oke sudah, itu direkognisi aja gitu, bisa lebih cepat, bisa sampai 70% ya, oh iya, betul, jadi kalau di Udinu Sasra Jepang itu, untuk jadi sarjana S1 Sasra Jepang itu harus menempuh 145 SKS, 145 SKS nih teman-teman, kalau mau ikut program RPL ini, dengan tadi yang maunya dia punya ijazah SMA, SOS, SMK, pernah ke Jepang 3 tahun, pernah kerja di Indonesia, punya JLPT N2, bisa jadi pengakuannya bisa maksimal 70%, berarti kan sekitar 100 SKS ya, sisanya tinggal 45, 45 aja, itu kurang lebih berapa lama tuh, pekerjaannya bisa kalau, maksimal di Udinus kan, SKSnya ambilnya 2-4, 1 semester, 2 semester aja, 2 semester aja, ih praktis sekali, wow, bener ini program yang sangat menit aku, membutuhkan untuk semua orang ya, pastinya long life learning, wih aku suka nih quotes of the day-nya, baik, tapi disini ada, apa ya, kayak contoh aja sih ya sensei ya, jadi memang disini tuh ada beberapa murid kita juga, yang pernah ikuti kita, sekarang mungkin mengembang juga di Jepang, ya yang satu mungkin dia kerja dengan visa, jadi kayak specified skill worker gitu di Jepang, dan dia memang cuma perusahaan SMA atau S&H gitu, tapi bahasa Jepangnya juga sudah jauh sih, sudah di level 4 sudah cukup gitu ya, maksudnya untuk level bahasa Jepangnya, dan selama di Jepang mungkin dia tidak upgrade juga sih untuk skill bahasa Jepangnya, jadi udah 3 tahun pun masih stay di level 4 aja, bisa nggak nih kira-kira ya kalau mereka kuliahnya online gitu, untuk ambil RPL ini, tapi pengennya dari Jepang aja gitu, mau mungkinkan nggak sih jadi 100% online semua? Oke, saya jawab dulu Pak Dekat, oke kalau sekarang, untuk sekarang, untuk kuliah online 100% belum bisa, cuma nanti kita memang ada arah untuk ke arah sana, karena kan kita harus menyiapkan semua sistemnya ya, ya, seperti itu, tapi tadi kalau dengan RPL, sebetulnya kuliahnya kan nggak ala uang ya, udah benar-benar, misalnya seperti itu, bahkan kalau mau kita kombinasikan dengan program MPKN, wanya ya, yang berdeka, belajar kamu, semerdeka gitu, makanya tadi ya, skenario 2 tahun nih, semester 1, kuliah seperti biasa, semester 2, 3, oh ini ada, kamu ikut program internship aja, Nah itu sebenarnya kan manggar, iya, manggar ya sudah, satu tahun itu nanti magang di perusahaan Jepang Mungkin ya misi, kan gak perlu ke kampus juga, tapi tetap harus ada juga ya tetap mukanya untuk secara biasa Kalau yang sekarang ada tetap mukanya, betul, tapi fleksibel ya, disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh mahasiswa Karena mungkin mahasiswa itu punya waktu yang berbeda-beda nih, karena tadi ada yang di Jepang, mungkin ada yang stay di Indonesia Nah itu mungkin ada fleksibilitas waktu yang bisa ditentukan oleh program studi untuk mengakomodir mahasiswa yang punya kebutuhan yang berbeda-beda Kami masih berkaitan mungkin dengan apa ya, dengan JLPT tadi gitu ya, kira-kira ada maksimal ujian tahun, kapan gak sih waktu yang punya JLPT gitu? Sementara gak ada Betul-betul gak ada? Bukain baik, misalnya aku lulus 7 tahun lalu, gitu gak apa-apa? Gak apa-apa, kan di sertifikatnya ini tidak ada tanggal, ya kan? Gak ada barusan, ya kan? Gak ada seperti Tufel ya? Tufel ada ya? Tufel ada ya? Tufel ada 2 tahun Oh, kayak gini Gak ada 2 tahun Gak ada, gak ada Gak ada Jadi boleh ya, untuk sementara gak ada barusan juga untuk waktunya ya Oke, yang menarik sekali, ada lagi nih, ada contoh yang lainnya lagi nih ya Aku juga ada salah satu subscriber gitu ya, since saya pernah cerita sama aku dulu, aku ingat banget Dia tuh anak Fresh Gregory juga urusan SMA Kebetulan dia bahasa Jepangnya juga sudah jago, bahkan udah sampai di level N2 Tapi belum pernah ke Jepang nih, since saya, cuman dia memang bekerja di Indonesia ya, di perusahaan Jepang ada di Indonesia Diterima sebagai interpreter dengan gaji dari 1 juta pada waktu itu Dan magar di Jepang juga kan, mungkin take home pay-nya juga beda dikit lah ya, seperti itu Kalau seandainya, dia masih di situ, harusnya sekarang sudah ada lah, 3 tahun kerja gitu ya, sebagai interpreter di perusahaan tersebut Nah, untuk dia ini, gimana nih, kira-kira kalau mau mengambil S1 Sastra Jepang di Udinus dan jalur RPL, sikon seperti itu? Bisa banget Pasti bisa banget kan ya? Gini, baru punya N2 ya Simulasinya kan dia punya N2 nih, N2 kan berarti kan levelnya sudah advance ya, advance ya Jadi, kayak seperti mata kuliah Chukyu Kaiwa, itu kan berarti kan, oke sudah diakui, masih bisa Nah, terus tadi, apalagi sudah punya pengalaman kerja di Jepang, di perusahaan Jepang itu juga bisa diakui Sebagai penerjemahan, apalagi kalau dia punya sertifikasi penerjemahnya, oh itu bisa diakui Jadi, di sastra Jepang kami kan, mata kuliah penerjemahan itu 10 SKS, oh 10 SKS? Saya beradukulin itu terbanyak di Indonesia Luar biasa iya sih Iya 2 SKS teori penerjemahan, 2 SKS penerjemahan Jepang-Indonesia, 2 SKS penerjemahan Indonesia-Jepang, yang antara itu interpreting penerjemahan Indonesia 4 SKS Wow, 10 berarti? 10 SKS, ya terbanyak di Indonesia Tapi, komparensif pasti ya, yang sudah mendapat, 11 SKS itu Jadi, kalau ini bisa langsung di-recompensi, ya? Bisa, bisa Apalagi dia jelas, dia tugas sebagai interpreter ya Betul Tinggal nanti minta surat tugas dari perusahaan, oh ini ditugaskan sebagai penerjemahan Jepang-Jepang Menarik-menarik ya Oke, kalau begitu sudah menjawab semuanya Bisa pertanyaan nih, tapi mana masih punya pertanyaan juga buat Sensei Tachi di sini pasti ya Ini agak horor tapi pertanyaan nih Horor-horor nih Sandaku nih Sandaku Oke, mengenai enteral ini juga ya Kan pastinya sama ya, kayak ada pengakuan ijazah dan juga Gelarnya pasti sama dengan S1 yang reguler, seperti itu Nah, kalau mau lulus gitu ya, mau sudah Ada syaratnya apa sih? Apakah perlu bikin skripsi? Jom biar nih Sensei Siapa? Solo tertawa nih Iya, itu jadi momok ya Pak Dian Wah, skripsi ini sudah pusing Betul Dindingannya Lihat skripsinya tebal-tebal gitu ya Ulan gitu ya Nah, ternyata Kalau di tempat kami ya, di sastra Jepang Atau di perodiland ya Di sastra Inggris atau di perhotelan, kami juga ada perodiland ya Ada Nah, itu ternyata Kalau di tempat kami itu istilahnya bukan skripsi Oh enggak Tapi tugas akhir T.A T.A Nah, tugas akhir itu Kami mendefinisikannya menjadi tiga Kalau di sastra Jepang ya Tiga ya Yang pertama itu Kalau mahasiswa ini menulis artikel di jurnal yang terakreditasi nasional SINTA 3 Oke Ya, itu bisa menjadi tugas lahir Itu bisa satu Oke, yang kedua sebagai pembicara di seminar internasional Internasional, only ya Ya, dan skripsi yang terakhir Oh, jadi skripsi juga bisa jadi opsiun cuma terakhir ya Betul Terakhir, justru skripsi ini pilihan terakhir Oke Kalau saya secara pribadi, nyalahkan jambu skripsi Yang dua ini aja Oke, menarik kok Ya Pak Adekar Saya enak Ya Pak Adekar, bimbingannya 8 8 8 8 8 8 itu mengambil seminar internasional Ya, jadi luarannya dalam bentuk proceeding Proceeding Dan juga Banyak yang mengambil di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3 Dan itu diakui oleh pemerintah Bahkan kalau tidak salah tahun lalu atau tahun ini kan sempat viral ya perkataan dari mas menteri yang mengatakan Lulus kuliah sudah enggak perlu pakai skripsi lagi Dan itu memang menjadi dasar yang kami buat di kampus ya Karena nanti mereka mungkin punya interes masing-masing ya Mungkin ada yang setelah lulus pengen jadi dosen yang bisa mengasah dirinya melalui jarur skripsi Atau yang mungkin pengen ke jalur praktis ke profesi misalnya yang mungkin tidak terlalu membutuhkan pengalaman menulis skripsi Itu bisa mengambil jarur-jarur yang lain Dan itu sah oleh pemerintah ya Dan sudah ditetapkan dalam peraturan menteri juga Wah, nah ini praktis banget bisa disesuaikan juga dengan Berarti kalian menjadi apa sih? Apakah perlu pengalaman menulis atau tidak? Betul Ini deskripsi itu hanya salah satu Hanya salah satu? Opsi terakhir Jadi bisa jurnal di jurnal terakreditasi sintetik Atau sebagai pembicara di seminar internasional Klien bimbingan saya kemarin 7 orang 6 orang itu ambil seminar Dan 2 seminar 1 ambil jurnal artikel Jadi gak ada ekskripsi Ayo nyantai ekskripsi bang Jangan takut lagi Jadi gak ada orur ya Sucus kesemaran deh semuanya Bahkan kami juga jamin kalau misalnya mereka pun ngambil skripsi Prosesnya itu akan kami jamin aman dan lancar Kami juga mewajibkan dosen-dosen itu akomodir Kemudian terbuka kepada mahasiswa Gak boleh lagi Gak ada yang susah ditemui Gak boleh tuh ada dosen susah ditemui dan lain sebagainya Komunikasinya juga kami harus jamin itu lancar Jadi walaupun tetap ada yang mengambil skripsi Kami menjamin kelancaran dan juga keterbukaan dosen kepada mahasiswa Itu Jadi mau selalipun ngambil skripsi juga gak bisa jadi bembat gitu Iya Karena udah sisanya udah terintegrasi lah semuanya Tidak akan ada WISCO atau apapun itu Wih praktis ya Ayo semuanya langsung buat semuanya aja Ini oke Kalau kita langsung tiba di pertanyaan mungkin yang terakhir ya disini ya Langsung aja deh pasti pertanyaan semua yang nonton Mengenai biaya Kira-kira biayanya bagaimana nih Sensei Kasih diskon spesial dong untuk teman-temanku yang nonton disini Pada kan? Pada kan? Diskon, diskon pada kan? Diskon Kalau denger diskon semua orang pasti seneng Saya juga seneng ya Saya juga seneng sih Jadi kalau untuk jalur yang RPL ini kami memberikan diskon spesial kepada Minasang yang mungkin tertarik untuk masuk ke jalur RPL di Universitas Dianuswantoro Semarang Itu kami berikan potongan uang sumbangan pengembangan institusi atau dalam tanda kutip biasanya disebut uang gedung ya itu dibayarkan sekali selama masa studi itu kami beri potongan sebesar 50% Wah baik sekali Itu diskonnya gede banget loh 50% 50% seperti itu Dan juga bisa mendaftar melalui Sini ya Ya betul banget Sini ya Baik-baik baju banget Udah gitu anak muda banget selesainya juga terbuka dan Ya gak kolot gitu kan Misalnya orang tuh takut ya Gitu ya? Emang apa siapa? Kayaknya ini hobinya juga naik gunung gak sih? Gitu ya Gitu ya Naik gunung gak? Naik gunung dan turun gunung dong Ya turun gunung Iya Oke kalo begitu saya terima kasih banyak ya Ini infonya bener-bener sangat membantu Pastinya juga ini merupakan informasi yang kayak ditungu-tungulah oleh semua orang Karena pastinya semua orang pengen doang ngambil gelar E1 Tapi karena terbatas dari pekerjaan, kesibukannya juga Jadi tidak mungkin gitu kayaknya berkuliah 4 tahun So program ini adalah salah satu apa ya Angin segar lah untuk semua orang ya Dan gak ada pekerjaan musim juga Ali kalo itu mungkin ada apa ya Hal mau disampaikan lagi untuk Minah Sang semua yang menonton? Oke Minah Sang semua kami berterima kasih Sudah dapat kesempatan untuk diundang DJ Class Kami gembira bisa ketemu langsung dengan Mbak Manda Dan juga tim yang super fun disini Super keren disini Kami tunggu kedatangannya di Udinus Atau Universitas Dianus Wantoro Lokasinya di Semarang, Jawa Tengah Dan kampus ini sudah terakreditasi unggul Artinya unggul itu adalah capaian tertinggi akreditasi di Indonesia Jadi kita tahu bahwa ada 4 ribuan perguruan tinggi di Indonesia Dan hanya 0,1% yang baru terakreditasi unggul Dan juga program studi sastra Jepangnya ini juga sudah terakreditasi unggul Jadi jangan ragu untuk kuliah di Udinus Karena kami selalu menjaga kualitas Dan jika ada komen-komen yang terkait dengan Udinus Atau ingin tahu tentang Udinus Nanti bisa hubungi Pak Rian Atau lewat komen DJ Class Jadi kita akan bertemu lagi di video berikutnya Atau matahari Atau matahari Terima kasih telah menonton